Intro Pemirsa akan nyaman, hari ini kita mau ke depot Lesehan Ontel ya Alamatnya ada di Jalan Adipodai, Kor, Kota Sumenep Waktunya kulineran, waktunya liburan, waktunya makan di Lesehan Ontel bersama kru Nakan Nyaman Halo Pemirsa, Nakan Nyaman, hari ini aku lagi ada di depot Lesehan Ontel Alamatnya di Jalan Adipodai, Kor, Kota Sumenep Nanti akan ada proses icip-icip juga sama host dan juga ada wawancara sama pemilik depot Lesehan Ontel Jangan kemana-mana pemirsa, tonton aku terus di program, Nakan Nyaman Alamat menikmati Terima kasih telah menonton! Oke Pemirsa, saya sudah bersama dengan Bapak Halis dan juga Ibu Tuti Selaku pemilik warung Lesehan Ontel Hari ini saya mau ngobrol banyak seputar warung Lesehan Ontel ini Pak Halis bisa dijelaskan nggak? Kapan sih warung Lesehan Ontel ini dibuka Pak? Lesehan Ontel ini kami buka tahun 2014 Kenapa sih Pak dikasih nama Lesehan Ontel? Jadi mengingat sejarah, karena kami punya Pabuyuban sepeda ontel Jadi sekalian ini menjadikan markas dari komunitas kami Maksudnya kami ada dibikin suasana baru dengan membuka Lesehan Ontel Maka dikasih nama Lesehan Ontel Ini ada beberapa gambar ini Pak ya? Ini banyak sekali gambarnya Ini bisa digelaskan nggak? Gambar-gambar yang menempel di Lesehan Ontel ini adalah kisah perjalanan keliling Indonesia Sampai juga ikut berarti? Oh gitu, jadi lihat ini aja udah ada ceritanya gitu ya Oke, cukup menginspirasi sebenarnya pemirsa Untuk dibukanya itu pada tahun 2014 pemirsa sama Bapak Halis ini Dikarenakan ini dijadikan markas besar gitu Pak Untuk pecinta sepeda ontel Kalau boleh tahu nih Ibu, nanya ke Ibu nih sekarang Untuk menu disini ada apa aja sih Ibu, Lesehan Ontel itu? Ya kalau menu-nya itu ya sepulnya Lelapan aja Lelapan ya? Dampakan, goreng Itu ada yang kampung, ada yang potong Itu terkantung peminat yang pengunjungnya itu aja Jadi semuanya sebala lapan sebenarnya Iya, iya Untuk harga nih Ibu, paling murah sampai yang paling mahal berapa sih Ibu? Yang murah itu ya, 15, 18, 20 Gitu Jadi harga standar gitu Standar gitu Standar Biasa, standar Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Kalau buka itu jam setengah 9 pagi sampai jam setengah 11 Oke Kalau hari biasa, kalau malam minggu sampai jam 12 Oke Banyak sekali Paling rame itu jam-jam berapa, Pak? Biasanya, Pak Teman-teman sepeda ontel mungkin yang kesini, Pak Habis bues itu anak-anak langsung Mesti kesini ya Oke Maka ini dijadikan markas besar ya Makan-makan Mungkin ada ini, Pak Dari lesean ontel sendiri Menu yang paling favorit lah Kalau pelanggan itu apa sih? Mungkin Ibu bisa jelaskan Menu favorit yang biasa pelanggan beli itu Ayam favorit itu ya Ayam bakar Ayam bakar sama ayam goreng Ayam bakar sama ayam goreng Jadi bolehlah kita coba, Pemirsa ya Ini ada menu favorit di lesean ontel Ini sebenarnya menunya itu lalapan semua Cuma nanti kita cek seperti apa lalapannya Terus bumbunya, itu pasti Jangan kemana-mana, Pemirsa Tetap tonton saya di program Nggak kan nyaman Nyaman ongku Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Untuk lesean ontel sendiri, Pak Karena Ketika saya lihat kan Banyak sekali nih Apa Penikmat Sepeda ontel yang masuk ke sini Mungkin ada Yang pengen disampaikan, Pak Silahkan Ya Harapan saya ke depan Atau langkah selanjutnya Itu tidak hanya dari pelanggan kontel Tapi juga mudah-mudahan masyarakat Banyak bisa mencicipi kuliner kami Berupa ayam bakar Dan ayam goreng spesial Di depan kontel Karena Kita sudah Melalang buana Khususnya Komunitas ini Iya Dan dijadikan tempat singgah Bagi Seluruh komunitas Kontel juga masyarakat di Sumenap Sekalian dong Pak Kasih tau ke masyarakat Sumenap Terutama untuk Apa Yang suka Sepeda ontel Untuk Mungkin kalau Dari Turing mungkin ya Ya Mana-mana gitu Gowais istilahnya ya Kalau sepeda ontel Mungkin bisa mampir kesini Silahkan kasih tau Alamatnya juga Pak Silahkan Jadi pemirsa The Potentel Bermarkas di Jalan Adipodai Koror Sumenap Jadi bagi Pemirsa Kuliner Monggo Singgah ke Tempat kami Kami akan menyajikan Dengan berbagai macam menu Juga Ada Hiburan Bisa berkaroke Monggo Mungkin itu yang Bisa kami sampaikan Oke Terima kasih banyak Pak ya Mudah-mudahan Let's stand ontel Bisa lebih berkembang lagi Banyak masyarakat tua Yang bisa mengenal Gitu Oke terima kasih banyak Pak ya Makan nyaman Nyaman Depot lesen ontel ini sudah dibuka sejak tahun 2014 pemirsa dan masih tetap eksis sampai sekarang Bukanya dari jam setengah 9 pagi sampai jam 11 malam saja Depot lesen ontel ini terbilang sangat unik dan klasik Selain bisa menikmati aneka menu di depot lesen ontel Pemirsa juga bisa karaoke gratis loh Jadi laparnya hilang hati pun senang Menuh di depot lesen ontel ini aneka lalat lelapan ya pemirsa mulai dari lelapan ayam potong maupun kampung dan juga ada bebek harganya bervariasi tentunya ya dan yang jelas enggak bikin kantong jebol so silahkan order ke depot lesehan ontel ya nanti aku mau icip-icip menu gratis dari depot lesehan ontel oke pemirsa ngakang nyaman masih bersama dengan saya sulis ya tentunya di program ngakang nyaman nyaman ongku dan ini sudah ada tiga menu spesial persembahan dari depot lesehan ontel di sini saya sudah ditemenin sama Pak Halis ibu tuti dan juga ibu siapa Bu? ibu titi terus ada Bapak Koko pemirsa jadi ini sudah lengkap banget personilnya tinggal saya icip-icip menu yang ada di depot lesehan ontel kita coba menu pertama ini ada apa Bu namanya ayam goreng ayam goreng nih pemirsa ini ada nasi di sini terus ada sambal ada ayam gorengnya terus ini ada irisan Apa ini Bu? Itu laosnya Laos, ini laos pemirsa ya Sebenernya sama kayak menu-menu biasanya Tapi nanti aku pengen Nyoba sama sambelnya Beda gak sama yang keren? Terus ini Seperti biasa ada timun, kemudian Ada daun kemangi Ada gubis juga, kita coba ya pemirsa Waktunya icip-icip, jangan kemana-mana Tonton terus programnya, Mas Oke, kita coba Ini ayamnya Ini proses Pembuatannya berapa lama Bu? Untuk ayam kayak gini Kalau ayam cuma sebentar Kalau kampung, kalau waktu tua kan Cepat lunak Gitu, gak begitu lama Untuk pemirsa yang mungkin suka banget sama menu Lalapan, bisa langsung ke The Port Lasean Hotel ya, Jalan Adipodai Kolor, Kota Sumenang Ini kita coba pemirsa Ini sambelnya sama ya Bu Untuk tiga menu sama ya sebenarnya Oke, kita coba yang ini pemirsa Ini ayam apa Bu? Ayam goreng kumbu Ayamnya ayam kampung ya Kalau ayam kampung biasanya agak sulit ya Dagingnya ya Kalau kata orang Jawa apa Bu? Ayam apa? Tuh sama itu Ayam ungkep Oh, ayam ungkep Oke, kita coba ya pemirsa Bismillahirrohmanirrohim Ini dia ayam Goreng kampung Kampung Ala-ala The Port Lesehan Konten Bismillahirrohmanirrohim Hmm Saya makan, ditonton Empat orang di samping saya pemirsa Enak banget Bumbunya Nggak begitu pedas Tapi ada rasanya pedas Pedasnya itu Apa ya istilahnya Pas banget gitu lah pemirsa Untuk makan siang Kayaknya cocok banget ya Kita geser ke menu kedua Ini apa Bu? Namanya Ayam bakar Kalau ayam bakar memang Apa? Kayak gini aja ya Bu Nggak ada klausnya ya Kita coba pemirsa Oke, kita cubit dulu Kalau nggak dicubit Nggak ikut ya dagingnya Ini kalau prosesnya ini Berapa lama Bu? Sama nggak kayak ini? Apa lebih lama ini? Ya cuma agak lama sebentar Karena prosesnya kan masih dibakar dulu Kalau nggak bakar Oh gitu Berarti sebelum penyajian Dibakar dulu ya Bu ya? Dibakar dulu Oke Jadi ini sangat cocok banget Kalau dimakan pas panas-panas pemirsa ya Anget-anget maksudnya Kalau kepanasan Nggak enak juga dimakan Ini pas Ini nggak begitu panas banget Jadi Pas dicubit sama tangan itu Nggak panas Berasa gitu Kita coba ya Karena ini dibakar Jadi aroma bakarnya itu Bener-bener kerasa pemirsa ya Untuk yang suka bakar Sama goreng Boleh dicoba Ini Satu porsi gini Berapa Bu? Biasanya 26 26 Ini 26 ribu pemirsa Kalau ini Bu? 24 Jadi standart harganya Karena ini besar-besar pemirsa ya Jadi Ayam sama ini Besar-besar Se-apa ya Sekepal tangan lah Lebih besar malah Kita coba menu ketiga pemirsa ya Ini apa Bu namanya? Sama juga ayam bakar Cuma ini ayamnya ayam potong Oh ini ayam potong Kalau ingin yang lebih Yang usia agak tua Mungkin kurang ampu Oke Alot ya Kalau ayam kampung itu Lebih alot Biasa Jadi untuk yang Nggak punya gigi istilahnya ya Bisa milih Ayam kampung Karena disini selain ayam Ayam potong ya Kalau Nggak kuat untuk mengunya Bisa memilih ini Antisipasi sebenarnya ya Bu Tapi kalau lebih suka yang ini Nggak apa-apa Terserah Sesuai selera sebenarnya Kalau ini Seporsi berapa Bu? 20 Oke 20, 24, sama 2 Sebenarnya standart ya pemirsa Tapi untuk rasa sih Nyaman Kita coba menu ketiga pemirsa ya Ini ayam potong Ayam bakar potong Ini masih Menunya dari The Pot Lesian Ontel Untuk bumbu sih Mantap Enak banget Jadi untuk pemirsa yang Nggak suka pedas Atau Apa ya Standart gitu ya Untuk pedasnya Bisa coba ya Kita coba Sebenarnya ini hampir sama rasanya Dengan yang ini Karena Dua-duanya ini sama-sama dibakar ya Bu Cuma beda harga Kayak gitu Untuk rasa sih Nyaman Enak semua pemirsa Pemirsa wajib coba nih Khususnya para pengguna sepeda ontel Yang biasa mampir disini Pantesan aja Suka lalapan Karena lalapan disini Pemirsa Nyaman ongku Ini Sudah aku coba Tiga menu Ada Ayam goreng Kemudian Ayam potong bakar Ini tadi apa Bu? Ayam kampung bakar Tiga menu ini Benar-benar Enak Enak Beneran pemirsa Jadi selain harganya murah Soal rasa Jangan rambu lagi Langsung aja ke Deport Lesean Ontel Oke pemirsa Terima kasih Udah Tonton Program Ngakanyaman hari ini Di Deport Lesean Ontel Jalan Adipondai Kolor Kecamatan Kota Sumenap Kita nanti akan kembali lagi Jangan kemana-mana Terima kasih Pemirsa tau gak sih Kalo Deport Lesean Ontel ini Unik banget Jadi Deport Lesean Ontel ini Selain dijadikan tempat makan Juga dijadiin markas komunitas Sepeda Ontel Di Sumenap Pemirsa bisa lihat sendiri ya Jadi di tiap gazebo ini Ada gambar kisah Perjalanan komunitas Sepeda Ontel Yang sudah Keliling Indonesia Pak Halis Merupakan owner Deport Lesean Ontel Sekaligus ikut andir Dalam klub Paguyuban Sepeda Ontel Pemirsa Makanya Deport ini Dikasih nama Lesean Ontel ya Oke Pemirsa Oke Pemirsa gak nyaman Terima kasih banyak Udah ngikutin aku hari ini Di Deport Lesean Ontel Di Jalan Adipodai Kolor Kecamatan Kota Sumenap Dan 3 menu Sudah aku coba Semuanya Enak ya Terima kasih banyak Ibu Tuti Pak Halis Ibu Titi Dan juga Bapak Koko Sudah nemenin aku hari ini Dan Jangan lupa Untuk tonton terus Program Gakakanyaman Di Madura Channel Santun Berbudaya Sulis pamit ya Sampai jumpa Bye bye Gakakanyaman Selamat siang Pak Selamat siang Pak Dengan Bapak siapa Mas Rur Abadi Mas Rur Abadi Ini lagi bareng sama Siapa aja nih Pak Kesini Pak Ini adalah Teman-teman dari komunitas Kosti Sumenap Tadi dari Kaman Adipura Gwes bareng terus Hampir kesini Untuk sarapan Jadi rame-rame nih ya Bareng bareng rame-rame Sering emang ke Lesean Ontel Pak Kalau teman-teman Kosti itu rutin Setiap minggu pagi Malam minggu Mesti Karena ini adalah Mabes kita Markas Besar Ontel Ini semua Jadi kalau boleh tahu nih Biasanya makanan yang dipesan Yang paling favorit lah Untuk anak-anak ini Untuk teman-teman Kosti Anan Ontel itu Biasanya ayam panggang Sama ayam goreng Selalapan Gimana nih rasanya Pak Selalapannya disitu Alhamdulillah rasanya Manu ya Manus ya Oke ya Jadi Terutama Sambelnya Sambelnya ya beda ya Beda Bedanya di mana nih Pak Dirasa Radahnya cukup Kemudian tekstur Apa Sambelnya itu yang Nyaman Jadi beda Makanya bikin ketagihan Setiap minggu Makanya sering kesini ya Pak Rutin Kegiatan Kosti rutin Setiap minggu pagi Habis goes Kita keringatan lapor Sarapan disini Biasanya ada Sekitar berapa orang nih Pak Setiap minggu Komunitas kita itu kan Kalau dihitung semuanya Kan hampir 200 Tersebar di 6 titik Tapi yang rutin itu Kadang-kadang 24 orang 20 orang Tidak tentu Tidak tentu Ini ada yang mau disampaikan gak Pak Sama pemiliknya Lejenan hotel Nah gitu Kalau Untuk pemiliknya Saya kira untuk nuansanya Sudah cukup Asri Sudah Bagus ya Cuma mungkin perlu yang ditambah itu adalah Begini Kita akan kalau malam minggu itu kan juga Nyantai disini Kita Karate bareng Itu mungkin perlu dibikin semacam komunitas baru Tapi nyambung dengan kejadulannya Yaitu keroncong Jadi Kita ingin ada satu komunitas keroncong disini Sehingga setiap minggu kita bisa Ngeroncong bareng disini Itu harapan kita mudah-mudahan berlaksana Dan punya Alat-alat yang digunakan untuk Keroncong Jadi ada kegiatannya gitu ya Gak cuman makan bareng Gitu kan Sama komunitas Tapi bisa Selama ini kan Karate kan kita biasa Tapi kita ingin Teman-teman makan Tapi teman lain Dia main musik keroncong Itu yang kita Dan ini Merupakan satu hal yang baru Di Semenuk Karena belum Belum ada komunitas keroncong Di Semenuk Oke Sukses terus ya Untuk Bapak Mudah-mudahan Kelesehan hotel juga Amin Bisa memberikan menu-menu terbaiknya Terima kasih banyak ya Pak Sama-sama Selamat siang Jangan nyaman Nyaman bumbu Oke pemirsa Hari ini Hostnya dapat 3 menu Pualing nyaman Dari depot Ayam potong bakar Untuk ayam potong bakar ini Teksturnya lebih lembut ya pemirsa Jadi proses buatnya juga Gak begitu lama But Overall Enak banget Pastinya Lalapannya Enak semua Thank you banget The Potlesian Ontel Semoga makin laris Dan tetap eksis Untuk pemirsa yang penasaran Sama menu andalan Dan juga harga Yang ada di The Potlesian Ontel Yuk Langsung ke markasnya Alamatnya ada di Jalan Adipoda Dari Color Kota Sumana Makasih buat semua pemirsa Ngekan nyaman Yang udah tonton kita Jangan lupa Subscribe di channel kita Ya pemirsa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!